Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya Teman-teman sekalian, saya hormati Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu kehormatan Pak Mark Watts Dia adalah Direktur Eksekutif C40 Kita bertemu di Buenos Aires pada pertemuan U20 Yang berlangsung di bulan November yang lalu Kemudian dalam pembicaraan itu Jakarta menegaskan komitmennya Untuk meningkatkan berbagai macam kegiatan untuk penanggulangan perubahan iklim yang sekarang terjadi Jadi pagi hari ini kita membicarakan soal itu Jakarta kita ketahui memiliki masalah tantangan masalah lingkungan yang tidak kecil Dan langkah yang kita akan lakukan Menyangkut mengenai pengendalian emisi dari kendaraan motor Dari kegiatan-kegiatan perekonomian Kemudian kedua keseriusan untuk menangani rumah-rumah Untuk kantor-kantor berkonsep hijau Green Building Dan juga kita akan seriusi Pemanfaatan kendaraan-kendaraan Umum yang berbasis listrik Dan juga dari Pak Agung Direktur Trans Jakarta Jadi pertemuan pagi hari ini Membahas tentang rencana-rencana besar untuk Jakarta menjadi kota yang ramah lingkungan Menjadi kota yang seluruh kegiatannya diorientasikan pada Polestalia Ini adalah sebuah perjalanan panjang Perlu waktu Tapi kita mulai dari sedikit demi sedikit Dan salah satu yang utama awal kita kerjakan adalah Insya Allah kita akan memulai Trans Jakarta dengan menggunakan kendaraan berbasis listrik Jadi bis-bis Trans Jakarta ke depan kita akan menggunakan bis menggunakan listrik Harapan nanti kendaraan umum lainnya juga bukan pemerintah bisa membasiskan pada listrik Itu menerasan dari saya Sehingga Mark I'd like to invite you to share a few words of the media Thank you so much Governor And it's a real pleasure to be here today And we're launching this partnership Between C40 and Jakarta To support the Governor in delivering a climate strategy here in Jakarta That will be consistent with the really world leading standards of the Paris Agreement And the reason at C40 we're a network of the leaders of the world's greatest cities The largest, most important economic centres all across the world And the leaders of all those cities are focused on turning their cities to be low carbon Because they know not only is that essential for all of our futures But also because the cities that become low carbon the fastest Will deliver the strongest economic development Will improve people's living standards the fastest As well as improving all of our quality of life with cleaner air to breathe So we've had a fantastic discussion today As we did also in Buenos Aires And I'm extraordinarily impressed with the vision and leadership of the Governor here Particularly on issues around transport That we talked about a lot today You can see that's a big issue in this city As everywhere else Huge progress in shifting to more public transport And indeed cleaner transport And in C40 we're seeing really dramatic shifts now Particularly to electric vehicles, to clean vehicles And I was saying to the Governor This is an area where the global south is really leading So there are now more electric buses on the streets In cities in Latin America Than in the United States of America And indeed the world leader Absolutely the world leader in electric vehicles is China Over 95% of all of the electric buses in the world Are manufactured in China And we're now seeing cities like London, Copenhagen Purchasing their electric buses from China In order to clean up their air So I think this is a really What I'm really hoping through this partnership Is the leadership in Jakarta Is going to be then a beacon for the rest of the world To follow And I'd like to see Mayors of London and Paris and New York Coming over here To see what the Governor is delivering here And Copenhagen back in their cities That's what C40 is all about Looking forward to the partnership Thank you very much Thank you And then Pertanyaan? Thank you Thank you Thank you Terima kasih Terima kasih Tadi pertanyaannya sangat penting Seperti disampaikan bahwa dunia bergerak ke bus listrik Pata-pata besar London, Copenhagen Bahkan beli bus listrik juga dari China Karena 95% bus listrik dibuat di dunia itu ada di China Latin America, Amerika Selatan lebih banyak memakan bus listrik daripada Amerika Serikat Jakarta punya potensi yang sangat besar untuk itu Kami mendapatkan amanah dari Pak Gubernur untuk melakukan konversi secara bertahap Bus yang kita miliki saat ini menuju bus listrik Karena data yang kami dapat Sebuah studi menunjukkan 46% emisi karbon di perkotaan itu datang gak ditransportasi Sehingga kalau kita secara bertahap menguranginya Mengurangi penggunaan kendaraan yang berbasis fosil Maka akan berdampas konifikat Nah kita akan mulai tahun ini dengan melakukan uji coba Melakukan trial Kenapa trial? Karena kita ingin pastikan semuanya berjalan lancar untuk kepentingan operasional Transjakarta Kita ingin pastikan fasilitas pendukungnya juga tersedia dalam hal charging stationnya Kita pastikan bahwa kemampuan untuk melakukan perawatan mekaniknya, servisnya juga harus ada Jadi itulah kenapa penting dilakukan trial uji coba Dan kita mentargetkan selama-lamanya di bulan Juni Yang kita inginkan bulan Mei Tapi selama-lamanya bulan Juni setelah bulan puasa Atau malah lebih baik di bulan puasa Ketika kita mengurangi penggunaan yang berlebihan Juga di bulan itu kita lakukan pengurangan emisi dengan coba bus listrik Saat ini yang sudah ada di tanah air itu sudah ada tiga unit bus listrik Minggu lalu kita pamerkan di Bus World Southeast Asia Bus World ini sebuah pameran bus yang terbesar di dunia dan tahun ini hadir di Jakarta Dan dua buah bus listrik Transjakarta kita pamerkan di Jakarta Bus listrik ini bukan milik PT Transjakarta Nantinya ini akan dioperasikan oleh para operator Transjakarta akan kemudian membayar layanan Karena dengan ini kita memainkan peran yang memberikan kesempatan bagi para mitra Namun Transjakarta akan meregulasi supaya layan kesesuaian setangat Tiga unit yang ada ini mudah-mudahan itulah yang akan bisa kita uji coba Saya tadi yang bagian awal tadi sempat menerjemahkan sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Park Tentang bagaimana kota-kota di dunia menggunakan bus listrik Yang soal Amerika Selatan lebih banyak menggunakan daripada Amerika Serikat Seperti juga China memang lebih banyak menggunakan daripada negara-negara di Eropa Karena itulah maka 95% bus listrik yang diproduksi di dunia ini datangnya dari China Itu yang informasi data dari beliau Karena itu kita harus melihat yang namanya bus listrik ini dari aspek teknis Ini dalam perspektif saya setelah melihat dan mendengar dari beliau Transjakarta akan melihat ketersediaan bus listrik ini bukan soal dari mananya Tapi soal kesiapannya secara teknis Dan kebetulan yang memang sudah siap ada di tanah air ini Dari tiga itu dua memang dimanfaktur di China Ini yang jadi mesej dari beliau Pak, dengan kerja sama media apakah jangan ternyata membangun sama semacam masterclass Kekurangan emisi kargo dalam setiap tahun Dan kalau tidak salah kan akan menjadi informasi Kekurangan emisi kargo dalam setiap tahun Dan kalau tidak salah kan akan menjadi informasi Kekurangan emisi kargo Jadi kalau misalkan memulai dengan jadinya Bagaimana seluruhnya bisa kata-kata akan berubah ke aspek ini Jadi yang pertama Kita nanti akan menyusun roadmap Untuk Jakarta Bisa menjadi kota Yang ramah lingkungan Di dalam semua aspek Jadi roadmapnya disusun Dan partisip dengan C40 Itu menjadi penting Karena kita akan mendapatkan contoh-contoh yang sudah terbukti Di berbagai kota di dunia Tentang konversi dari cara-cara bekerja yang lama ke cara bekerja yang baru Cara bekerja lama misalnya soal transportasi, soal bangunan, soal perolahan, limbah dan lain-lain Itu secara lama ke cara baru C40 punya contohnya banyak sekali Jadi salah satu hal yang tadi kita bahas adalah Jakarta tidak perlu reinvent the wheel Karena C40 akan membantu semua negara Semua kota dengan contoh-contoh yang sudah ditunjukkan Salah satu yang dia sampaikan adalah Penggunaan dari bis listrik Saya juga baru tahu Bahwa 95% dari bis listrik dunia Itu diproduksi di Cina Di Eropa pun pakenya bis dari Cina Dan saya baru tahu bahwa Scania dan Volvo yang besar itu Ternyata justru tidak memproduksi dengan listrik Mereka masih memproduksi dengan cara yang Jadi Beliau menunjukkan bahwa Trend di dunia seperti itu Dan yang paling siap adalah Contohnya Cina Kita membutuhkan informasi Pada praktek yang baik itu dalam menyusun program Itu yang kita lakukan Kemudian C40 juga sangat membantu Bagi kita semua dalam bertukar praktek-praktek baik itu Yang kedua mengenai bis Ini baru uji coba Harapannya nanti setelah dicoba kita akan tahu Bagaimana secara ekonomisnya Bagaimana perhitungannya Dari situ nanti disusun roadmap konversinya Karena kalau konversi artinya ada unsur investasi Ada perhitungan keuangannya Dan dari sana nanti kita akan tahu Waktunya berapa lama kita bisa melakukan Tapi mendasar sekali Bahwa pemerintah harus menjadi Pertama yang melakukan Konversi dari kendaraan berbasis Fosil Tenaga berbasis fosil Menjadi tenaga Yang ramah lingkungan Itu yang ingin kita Yang mulai harus pemerintah Dan Jakarta komitmen Untuk memulai itu Saat ini saja sudah ada Berapa sekolah yang melakukan solar 20 Ada 20 sekolah yang Listriknya menggunakan Solar panel Di Jakarta Dan harapannya nanti Kenapa sekolah? Karena kalau sekolah kegiatannya siang hari Tidak perlu ada penyimpanan pakai baterai Tantangan dari solar itu adalah pada baterainya Belum tentu baterainya tahan di malam Sampai lewat waktu Jadi ini yang sedang kita lakukan Semuanya dalam fase uji coba Nah kita lihat dari pengalaman Yang disusun oleh C40 Negara-negara yang mengubah Praktek baru itu Dan berapa lama mereka melakukan perubahan Jadi di Beijing itu Perubahannya kira-kira Sepuluh tahun Itu Beijing 10 tahun Diperlukan 10 tahun dari Beijing Untuk mengubah Dari kota paling Salah satu Kata beliau Lima kota paling kotor Udah namanya di dunia Itu di China 10 tahun lalu Hari ini China sudah tidak masuk lagi Di dalam kota yang paling kotor Perlu waktu 10 tahun mengubah Jadi kalau kita sudah dapat Informasinya dengan lengkap Kita susun cloud map-nya Lalu kita laksanakan sama-sama Yang harus paling depan siapa? Pemerintah Supaya seluruh rakyat bisa Apakah ini akan ada pengurangan Bis-bis selama Belum ada pengurangan Kita lagi butuh penambahan Kurang genaraan Jadi tidak dikurangi Tapi yang baru-baru Kita mulai gunakan yang ramah Nanti secara bertahap Yang lama akan dikonversi Karena ada juga cara melakukan konversinya Tidak harus dihilangkan bisnya Tapi ada konversinya Sehingga alatnya Bisnya masih dipakai Dengan teknologi yang lebih baik Jadi ujungnya kita meminimalkan Unsur kembadiran Di dalam fasilitas yang kita miliki Oke, begitu ya teman-teman Saya minta Pak Mark menceritakan Apa yang disampaikan di ruangan tadi Bagaimana kota-kota besar Yang polusinya tinggi Berubah menjadi kota yang Terima kasih telah menikmati 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 Tidak menikmati Terima kasih telah 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 menikmati